Intro Berdasarkan surat keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah pengadilan yang diusulkan untuk naik kelas sebanyak 81 pengadilan. Namun, Mahkamah Agung hanya menyetujui sebanyak 73 pengadilan dan salah satunya pengadilan agama Kabupaten Magelang ini. Untuk wilayah Jawa Tengah, terdapat 4 pengadilan agama yang ditingkatkan dari kelas 1B ke kelas 1A, yakni Pengadilan Agama Mungkit Kabupaten Magelang, Purbalingga, Boyolali, dan Jepara. Pengadilan Agama Jawa Tengah hingga saat ini sebanyak 19 pengadilan agama kelas 1A, 16 pengadilan agama kelas 1B, dan 1 pengadilan agama kelas 2. Dengan peningkatan kelas 1A tersebut, pengadilan agama Kabupaten Magelang kemudian melakukan kerjasama dengan Pemkap setempat untuk bersinergi dalam bidang percepatan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, serta pemanfaatan barang atau obyek milik negara. Untuk aset yang ada di seluruh satuan kerja di Indonesia, terutama di lingkungan mahkamah kum, kita sedang melakukan penataan yang lebih tertib lagi guna mendukung tertibnya daripada administrasi, tertib fisik, tertib hukum. Dan kami semua berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang ekselen. Bagaimana nantinya, para pihak pencari kadila itu merasa sangat nyaman nanti di lingkungan kartu kita. Itu dengan pelayanan, semua pelayanan, baik dari sisi disabilitasnya, dari sisi sedangnya, dari sisi pengeluaran produk. Jadi semua, kita kabur semua, itu dalam rangka bagaimana memberikan rasa kenyamanan dan merasa kepercayaan masyarakat kepada pengadilan, khususnya pengadilan agama. Selain memberikan pelayanan maksimal, pengadilan agama mungkit Kabupaten Magelang juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembinaan dan mengurangi tingkat perceraian serta pernikahan di bawah umur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi Awanda Mutiasari, Adi TV